selamat pagi para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini anggap menarik juga ya dalam hal ini bahwa pertemuan tingkat dewa ada yang mengatakan seperti itu bahwa Golkar, Grindra, PDIP siap bentuk koalisi besar ya jika disodorkan adalah wakilnya adalah PDIP maka yang jelas kemungkinan-kemungkinan seperti Pak Ayrlangga terus kemudian Mohaimin itu agak gimana karena situasi koalisi besar itu gabungan dari 5 partai itu PKB, Grindra, PAN, P3, dan Golkar PDIP masih belum masuk disitu artinya apa? artinya kalau dibentuk koalisi besar seharusnya PDIP masuk disitu dulu bukan saling tawar-menawar seperti ini ya biasanya orang-orang seperti ini tawar-menawar koalisi besar dan sebagainya biasanya tidak terjadi dalam kalkulasi politik itu semua orang bermanover seperti itu bermanover dimana-mana artinya selama ini partai demokra konsisten sekali untuk yang disodorkan itu adalah Pak Ayrlangga sedangkan Jangli juga menyodorkan sekali banyak kepentingan-kepentingan untuk menjadi cawapres disitu karena memungkinkan dia menang karena koalisi disitu akan bisa mengkroyok Anies Baswedan kira-kira seperti itu tetapi mari kita baca terlebih dahulu berita atau komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya pertemuan tingkat dewa Golkar, Grinda, PDIP siap bentuk koalisi besar wah ini sangat-sangat luar biasa tetapi perlu diingat ya dalam catatan demokrasi kita ada kalah dan ada menang pertemuan tingkat dewa Golkar, Grinda, PDIP siap bentuk koalisi besar ini ya ada pro dan kontra apa yang saya bacakan kalau jiwanya masih sang kuni ya tetap kalah sama jiwa kesatria Bapak Anies Baswedan ya beserta parpol pengusuhnya untuk duduk di kursi dewan ya tahun 2024 rakyat sudah cerdas dan sempat betul begitu rakyat sudah tahu dan cerdas begitu kecuali dia memang kalah dengan adanya money politik begitu kan karena money politik itu sangat kuat sekali begitu bahkan semangat berkuasa dong ini pertanda akan ribut terus entar mereka kapan dan gimana ya mau ngurus rakyat yang sudah sekian lama dibodohi dan dibohongi oleh rezim berdenggara kok kayak ngurus lapak parkiran di terotuar ya jaga NKRI jangan gadaikan tanah air kita betul ya mau bentuk koalisi besar yang monggo tapi pilih sebagian besar rakyat akan goyah tetap Anies Baswedan presiden di 2008 karena pada hakikatnya orang begitu percaya kepada Anies Baswedan hari ini masyarakat sudah terpecah dengan adanya polarisasi yang dibangun oleh mereka begitu kan ya di satu sisi ya polarisasinya adalah yang namanya kantrun terus kemudian cebong dan sebagainya begitu artinya masyarakat sudah disekak-sekak karena fanatisme yang muncul di masyarakat ditatanannya sehingga apa yang terjadi selama ini ya ketika si A ngomong maka si B akan juga ngomong begitu kan itulah hal-hal cara yang yang kemudian dipakai oleh orang beranda seperti itu begitu kan untuk menguras atau menjadi pertentangan dalam saudara-saudara kita begitu jadi kalau Indonesia belum masih berusatu ya masih membangun polarisasi yang ada sampai kapanpun tidak akan pernah maju bangsa kita begitu koalisi cuma buat korupsi aja ya percuma kemarin juga ikut dua partainya nggak ada perubahan ini partai yang sering ya yang sarang koruptor atau membentuk koalisi agar bisa melakukan korupsi lebih besar lagi ya salah satu ya bosan rakyat Indonesia rakyat mereka adalah itu yang nggak manfaat buat rakyat ya karena di rezim hari ini ada kakorupsi terus kemudian KPK bawaslu terus kemudian KPU tidak sudah tidak netral begitu ya saya masih teringat apa yang disampaikan Caknon itu ada benarnya juga disitu begitu nggak ada di antara mereka bicara tentang solusi perbaikan bangsa ini yang dibicarakan koalisi copres-capres ya koalisi besar siapa dulu copres yang akan diusung ya ya jika tidak ada calon yang melebihi Anies Baswedan ya percuma paling nanti jadi koalisi sakit hati yang kerjanya cuma merecoki pemerintah mendatang tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya pertemuan tingkat dewa Golkar dan PDP siap bentuk koalisi besar jadi agak gimana koalisi besar ini ya nah semenurut saya pribadi akan bubar nantinya koalisi besar ini kenapa? karena di satu sisi banyak kepentingan untuk menjadi cawapres disitu begitu partai Golkar menyatu yang mengaku si optimis membutuhkan koalisi besar atau koalisi kebangsaan akan berjalan dengan mulus bahkan koalisi kebangsaan yang diriliskan parpol pendukung pemerintah ini tidak akan dideklog dalam bahasa capres-cawapres di 2024 bahkan sekretaris jenderal partai Golkar lah Ledwich Paulus mengaku keyakinan ini muncul karena pembahasan koalisi dimotori oleh para ketua umum parpol sehingga ia yakin setiap pertemuan akan menghasilkan sebuah kesepakatan penting ini sangat menarik sebenarnya kalau kita amati bahwa apa yang selama ini benarkah ketika PDP menjodorkan cawapres Golkar dengan PKP akan enggan disitu jadi kenapa ya saya ada benarnya juga ya kalau ingin berkoalisi masuk saja dulu di koalisi besar itu bukan tiba-tiba menjodorkan untuk menjadi cawapres tapi tidak masuk dalam koalisi itu ada musyaworoh ya masuk disitu ada musyaworoh ada pertemuan-pertemuan tertentu dimana siapa yang mengingatkan untuk menjadi cawapres kalau cawapresnya sudah jelas itu adalah Pak Prabowo disitu ya mau tidak mau yang diuntungkan itu yang paling banyak itu adalah Partai Gerinda itu sendiri bahkan ya ini disebutkan ini bahkan sekretaris ini pertama ya para dewa-dewa kini telah apa namanya kikat kita ini tidak itulah namanya pertemuan kita para sekjen enggak ke dalam yang itu ujarnya bahkan dia mengatakan saat ini Golkar dan Partai Gerinda sudah siap merealisasikan koalisi ini bahkan ya Lodewich mengaku optimis PDP berjuangan atau PDP akan segera merapat dengan koalisi kebangsaan ya silahkan tidak menjadi masalah ya sampai kapanpun menemukan titik temu siapa cawapresnya begitu kecuali memang kalkulasinya adalah bagi-bagi jawabatan 4 menteri, 3 menteri, 2 menteri, 3 menteri, 4 menteri dan sebagainya bisa saja terjadi seperti itu karena mau tidak mau kalau ingin posisi aman hanya ikut-ikutan seperti yang lain misalnya ya bisa saja seperti itu artinya selama ini kalau menurut saya pribadi apa yang dilakukan oleh apa namanya partai-partai yang kemudian ingin menjadi cawapres di situ menurut saya pribadi istilahnya tidak konsisten bisa saja itu yang namanya nanti ya manuver-manuver kemana-mana bisa saja itu terjadi begitu ya bahkan menurutnya kehadiran ini namun Golkar tak mau mendahuli proses yang saat ini sedang berjalan sehingga segala kemungkinan bisa terjadi ke depannya saya tidak mau berandai-andai soal itu yang kita ada di depan mata saja menurut kehadiran PDP dalam koalisi besar ini sangat penting bahkan dalam komunikasi yang sudah tergabung kemungkinan untuk bergabung sudah terbuka lebar tidak ada ganjalan tidak kita belum tahu jangan mengira-ngira ujarnya nah inilah kan sudah tahu siapa mereka dibalik ini begitu kan dalam artian apakah Pak Jokowi terlibat di situ begitu pertanyaannya adalah kalau ingin gabung ke koalisi besar siapa yang mau diusung untuk menjadi capres-cawapres apakah Prabowo Ganjar atau Prabowo Puan begitu itu kan sangat memungkinkan koalisi itu menang begitu kan koalisi besar seolah-olah partai itu sudah bergabung di situ ngapain kita harus mengusung Ganjar kan seperti itu logikanya walaupun Pak Presiden menyodorkan nama itu misalnya tapi kemungkinan besar saya rasa dari partai PDP itu sendiri tidak mungkin tiket itu diberikan sia-sia kepada Pak Ganjar begitu kan tahu sendiri kan situasi dan kondisinya hari ini begitu bahwa ya pada hakikatnya Pak Presiden dengan yang lain mungkin menyodorkan nama-nama itu begitu tapi perkembangannya sangat aneh sekali ketika P3 ya kemudian apa namanya ada Pak Sandi di situ begitu lalu kemudian ya sama aja berarti Pak Pak Wakilnya bisa saja Prabowo Sandi begitu tapi Pak Sandi berangkat dari P3 ya bisa saja seperti itu begitu ya karena kepentingan-kepentingan itulah yang kemudian saya rasa ya sangat prihatin begitu kan dalam artian bahwa ya bisa saja nyoksep kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hoda Report Cash Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hoda Report Cash Rakyat ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax